Aku ngabisin 100 hari di Pixelmon dan beginilah ceritanya Oke, Pokemon Starter pertama pun adalah Litten Aku langsung pergi ke Savannah buat nebang pohon Dan juga ngumpulin Apricorn buat bikin Pokeball Disini ada Torchic, jadi aku coba tangkap Dan setelah 3 bola, dia langsung masuk ke Pokeball ya Dan di dekat sana ada Village, jadi aku mampir untuk mengaling bareng-barengnya Dan karena hari udah malam, aku tidur di sleeping bag di luar Village itu Besoknya aku lanjut maling di Village itu Aku juga ambil Quest Stronghold dari Villager ini Aku juga nemu Village, jadi The Desert Langsung aku mamping semua barangnya Abis itu aku jual balik barang-barang yang gak aku pake ke tokonya biar cuan ya guys ya Nah di Village itu aku juga nemu Quest ke D.N. Hari ketiga, aku nemu kayak bangunan kosong gitu Tapi aku bingung disini ada apa sih Aku juga nemu monumen gitu dan ada kapal Magikarp Kapalnya lumayan kosong, jadi aku mamping bajunya aja Ini baju tim aku ya guys ya Di dalam monumen ini, ternyata ada kayak cawan gitu guys Namanya Arkhalid Yang kita bisa pake buat dapetin Azure Fruit Sisa hari ini aku pake buat keliling dan cari macam-macam warna apricorn Besoknya aku mulai nanam pohon buat stok kayu kita Aku juga berberesin inventory karena ya udah mulai penuh ya bareng-bareng kita Terus pas aku lagi nanam apricorn, aku nemu kain lubang gitu Di dalamnya ada Master Ball Dan pas aku ambil, aku dapet PP Max Abis itu aku mulai mainin kecil-kecil di luar cave Lalu aku masuk ke golaan lebih dalam lagi buat lepetin lebih banyak ore Nah disini kita juga dapet diamond pertama kita guys Walaupun cuman dua, tapi itu diamond ya guys ya Abis itu aku pulau cave Dan kalian bisa lihat sendiri, kita punya banyak banget ore sekarang Abis itu aku mulai ngopelin kayu lagi Dan karena aku pake mod, hancurnya semua gitu ya guys ya Aku bisa status playing Besoknya aku lihat ada cahaya bikin ping Itu adalah dinamax raid yang pokemon aja di rapshasa itu loh Cuman ya pas aku coba lawan, pokemon gua mantai sih Karena ya levelnya emang masih kecil ya Bersana ada cave, aku gak bisa nahan diri jadi aku mining lagi Di doa kesana aku juga sekalian ngumpulin banyak batu buat bikin furnace Karena disini aku mau bikin super smelter buat smelt semua ore kita Jadinya ya kurang lebih begini, tinggal kita hias Oke disini kita coba bakar ore kita Dan lihat satisfying banget gak sih Wuff Jadi disini aku bikin healer buat ngeheal pokemon kita pastinya Biar ya kalo mati bisa hidup lagi Nice, kita udah bisa heal pokemon kita yang sekarat Abis itu aku mulai naikin level pokemon ku biar bisa evolve nantinya Sekalian juga biar bisa makin kuat Dan gak lama setelah itu nitten ku evolve pas di level 17 Nah dia evolve jadi tora cat Disini aku mulai memperluasakan upgrade ku biar ya update kita makin banyak Abis itu aku mau tangkap pokemon ketiga kita ya guys yaitu Chikorita Karena dia grass type Ya hari ke 13 aku gak ngelakuin banyak Aku cuman ngehias super smelter biar keliatannya lebih kayak bangunan aja gitu Disini aku ya cuman kasih atep, kasih tembok Dan ya kurang lebih jadinya begini guys Jadi lebih rapi aja Oke besoknya aku nemu cave lagi guys Ya aku emang orang yang suka mainin sih Karena banyak resource aku bisa bikin banyak bangunan Pas keluar dari gua aku nemu legendary boss pokemon Petrat ya guys ya Dan ya aku gak faget sih semua pokemon gua langsung mati Abis itu aku mau puning kayu lagi Karena bentar lagi kita bakal bikin rumah Nah sambil ngumpulin material aku juga naikin level otoraketku biar nanti bisa evolve lagi guys Aku juga lawan beberapa trender disana yang level kecil kecil Jadi aku dapet lumayan banyak exp Mulai di day 16 aku mulai rapiin tanah buat bangun rumah kita Doki lebih kayak ke mini besi Aku mulai emasang lantainya pake kayu Temboknya aku ganti juga jadi kayu Aku perluas lubangnya Aku bikin tiang-tiang gini biar tembok-temboknya tinggi Ya aku berusaha buat rumah ini sebagus mungkin ya guys ya Pake strip o'clock emak mahal sih Cuman ya biar emang bikin starter base yang bagus atau rumah yang bagus Kita butuh effort juga ya guys ya Jadi ya tadi bisa liat aku ngapain aja disini Enjoy Dan akhirnya Noah kita kelar temen-temen Pas aku kelar building tiba-tiba ada Ultra One Hall Jadi aku buru-buru masuk ke dalam buat bina dimensi ke Ultra Space Di Ultra Space, aku langsung mainin banyak-banyak Crystal Dove Abis itu aku juga nge-raid beberapa Pokemon disini Kayak Boldor, Third Week, Wimpod Nah banyak lah pokoknya Aku juga sempet tangkap Dino Karena ini salah satu Pokemon Dragon kesukaanku guys ya Abis itu Toraketku evolve jadi sineror Dan disini dia bisa belajar move dark setelah riot Aku lanjut bikin rumah Disini aku tambahin storage Karena barang kita banyak banget Abis itu kita sort item-item ya Biar rapih semua storage-nya Akhirnya rumah kita jadi juga temen-temen Setelan keluar ini gak banyak Aku cuma explore Ya gitu-gitu dong Aku ngambilin Trade Machine Sama PC di Pokemon Center Biar kita gak perlu kerap ulang Kayak biasa aku juga melihat Pokemon yang ada disana ya Wah malamnya itu aku ketemu Scyther Disini aku mau coba tangkap dia Biar kita bisa pakai move, false, swipe Biar dapet Pokemon yang gampang Disitu ya aku cuma lawan trainer kecil-kecil buat dapetin XP Di luar rumah ada ultimate boss Jadi aku coba lawan Tapi kita kelihatannya masih gak kuat sih Abis itu karena aku gabut Aku pergi mainin ke dalam cave lagi Terus disini aku bisa lempel Ultra Ball ke Graveler Dan entah dari mana kita dapet Gravelernya Padahal levelnya lumayan tinggi Gege sih guys Ah ya Disini aku juga dapet lebih banyak Diamond Abis itu ada Minecraft Jadi aku ambil realnya Biar kita gak perlu bikin lagi Pas sampai rumah aku bawakan semua ore kita Abis itu aku disini craft kompas buat nemu structure ya Explorer kompas Tambah aku juga craft nature kompas buat nyari bioma Seperti yang kalian lihat kita bisa ke semua structure atau bangunan yang ada di Minecraft temen-temen Ya malamnya aku hias atap rumah kita kan Kosong banget ya Tanamin sugerkin biar ada warna hijaunya gitu loh Day 38 Aku ngerade di dekat rumah dan aku berasa tetap ke korsola putih gini Abis itu aku evolve Graveler ku jadi golem Pake namanya Linking Court yes Malamnya aku biasa Warbur Indra sama XP Dan main lawan gym di village-village Dan disini kalian bisa lihat icon Pokemon di kiri ya di slot kelima itu Wimpot ku evolve jadi gue naik sopot Di rumah aku ada transfer tutor Jadi aku cek apa aja move yang bisa aku pelajari Di hari ini aku masih nyoba naik ke level Pokemon ku Karena emang masih lemah-lemah ya Masih kecil semuanya Pas law puluh aku nemu lagi dari boss si Zlipid Aku langsung lawan Dan ternyata ya entah dari mana aku bisa lawan dia pake golem ku Dan aku dapet drop yang lumayan bagus disini Aku juga nemu epic boss Q-Bone dan aku juga lawannya Dan dapet beberapa drop yang lumayan juga Abis itu aku mau raid Ambrian Dan disini raidnya bintang 4 Oke jadi raid kita no color Dan ternyata Aku disini sadar kalo ada Mega Camerope dibelakang Jadi langsung kita lawan biar kita bisa dapet Mega Stone guys Dan ternyata ya gampang banget ya Kita langsung dapet Camerope Tide Mega Stone pertama kita Dan ya disini aku pilih gilangnya dari yang lain Biar keren aja gitu Oke di sana kan udah finnage Jadi aku balik lagi ke finnage itu Buat ngomongin XP masih Karena aku punya banyak yang di XP Jadi aku kasih makan Dino aku biar dia main level ya Sekalian malamnya itu aku explore buat Tadi tempat baru Setelah pergi ya seribuan blok kali ya Aku nemu ke Gym Grass Game yang satu ini lumayan gede sih Dan setelah aku explore di deket deket sana Aku nemu quest yang warnanya pink guys Nah jadi quest pink itu ternyata buat kita dapetin Dynamics Band Yang bisa jadi raksasa itu loh Oke abis itu aku lawan Gym di sana Dan ternyata Pokemon kita belum kuat guys Kita ketemu lagi sama si bapak-bapak botak ya guys ya Abis itu aku lawan trainer kecil di sekitar Gym aja Buat ngomongin XP masih Aku juga maling perabotan di sekitar rumah sana Biar kita bisa ganti formnya Rotom guys Karena sekalian aku pengen Rotom Jadi aku coba sampai Haunted Tower Di jalanan aku nemu kayak Aku kira ini Haunted Tower guys Ternyata ini cuman menara gitu Menara istana Di perjalanan aku juga sepertin buat Akaplar Vitar Salah satu Pokemon kesukaan aku ya Nah abis itu aku nemu Spruce Village Dan seperti biasa kita ambil aja semua barangnya Liat guys kita kaya banget Coba karena barang kita kepenungan kita jualin aja lah ya Biar makin tajib Sampai Village itu ada kaya Base-nya tim Galaktik Atau Plasma ya Gak tau juga ya Oh ternyata ini Basecamp tim Plasma Nah aku ambil bajunya semua Biar kita punya armor yang lebih bagus Disana juga banyak trainer Grant Yang di level awarin semuanya Biar level kita makin tinggi Ternyata kita bisa summon Arsis disini guys Pake Arc Talit Ya karena kita gak kuatlan boss Jadi kita lanjut perjalanan ke Haunted Tower aja Akhirnya kita sampai juga di Haunted Tower Nah disini tuh kita bisa denger otom kalo malem-malem Nah sayangnya disini gak ada apa-apa Cuman ya ada pokeball kecil ini cuman sampah guys Kayak biasa guys Dimana ada gym Disitu ada saya Pas perjalanan pulau aku iseng sihanihan delar fitar Hanya itu kita tangkap delar fitar sebanyak-banyaknya Biar ada kombonya Sekalian juga disini aku keluarin quest dynamax Yaitu bunuhin Pokemon Pas jalan-jalan di deket sana Aku nemu lubang ini ya Dan ternyata dari sini ada master ball Cuman pas diambil mau ngecewa fan sekali Oke kita lanjut Aku mulai catch combo Disini baru lima ya Terus kita ketemu bapaknya guys Mega Tyranitar Ya cuman Kayaknya kita kalah sih Oke guys ternyata kita menang Dan kita dapet Tyranitar right mantap banget Lanjut cari catch combo Kita udah sampai 18 Dan ternyata ada kobalion spawn di Taiga Hills Ini dia kobalionnya lah Langsung kita coba tangkep ya Ah Nice try ya nah Aku juga nemu Mega Stilex disini Dan kita dapet Mega Stone nya Dan ternyata pas aku lagi lawan trainer ini Liat di layar ku guys Ada shiny Dan di catch combo ke 34 Akhirnya kita berhasil dapetin shiny larvitar Yah gak lama kok guys Cuman 2 jam kali ya Yah sekarang PC ku penuh dengan larvitar ya Abis itu aku pergi buat nyari quest dynamax Eh bukan Quest nether ya Yang kita dapet nether star itu quest apa ya Next day aku keliling di desert ini Buat coba nyari spawn legendary Karena aku gabut jadi aku ngeluasin lahan apricorn kita aja Aku juga pergi ke cave buat nyari obsidian biar bisa bikin nether portal Kalian sama enchanting table Dah jadi deh ini tempat kita enchant ya guys ya Disini kita coba buat pickings paling bagus Kalian juga axe biar gampang kita ngumpulin material Jadi kita berkunjungan nether dan ternyata spawnnya jelek banget Ya aku gak lama langsung pulang sih males banget soalnya Akhirnya aku memutuskan buat pergi ke stronghold aja pake kompas Di perjalanan aku ketemu kayak tempat bebek pernikahan gitu Eh bebek angsa Dan disini aku dapet blunder policy Aku juga kalau ada red aku selalu ikut ya biar kita dapet materialnya Dan gak lama dari itu kita akhirnya sampai di atas strongholdnya Jadi kita langsung balik ke bawah Dan gak lama kita berhasil nemuin portal roomnya Abis itu aku juga ngambilin bookshelf disana ya Karena ada library gitu Disini juga ada beberapa enchanted book yang lumayan bagus Di perjalanan pulang aku nemuin desert temple Dan ada village juga disana Disini aku nemuin relic yang tentunya bisa dijual mahal Kita cuan banget sih ini Di village itu aku nemuin penjual TM ya Jadi aku beli beberapa Aku juga lawan gym disana Dan aku juga mau claim quest temple run di Santa Claus ini Apain coba deh disana Sisa harinya aku pake buat ngerate Biar kita bisa dapet loot banyak Di mesa bio mini aku nemuin omega ampharos Dan aku berhasil kalahin dia disini Dan kita akhirnya bisa menol omega ampharos ya Dan kita dapet ampharos seed Oke kita jual semua bara-bara kita dulu disini Yang mahal-mahal tentunya ya Aku nemuin desert temple lagi temen temen Pas keliling di daerah desert ya Aku juga nemuin temple kecil disini Dan kita dapet muscle band Disini pas lagi beresin inventory Aku baru sadar kalo ternyata aku dapet gas bowl ya Yang buat samur selebi itu Jadi ga usah basa basi Langsung aku cari yang namanya alex shrine Pas di perjalanan kesana Aku nemuin kapal bajak laut Disini ada taurus warna emas gitu ya Ya lucu gitu dia gerak-gerak Aku juga nemuin treasure map di kapal itu Tapi keliatannya agak jauh yaudah Dan ga jauh dari kapal itu Kita akhirin nemunya alex shrine Lokasinya di terlautan gitu ya ternyata Langsung aku disini summon selebi pake gas bowl Aku sekaratin dulu selebi ya Dan karena aku punya false wipe Jadi darahnya udah pasti si sesatu Dan setelah beberapa bola Langsung aja kita dapet selebi Mantap banget temen temen Legendary pertama kita Besoknya aku langsung buka portal ke dn Pake eye finder yang udah aku cari Dan langsung aja aku nyembelum ke dalem Aku skip aja battle nether dragon nya Karena disini kita fokus sama pixelmon nya Abis darahnya mati Langsung aja aku pergi ke end yang satunya Biar kita bisa nemu nct Jadi ya kita explore bioma baru yang aneh ini Ya keliatannya lumayan susah Oke akhirnya setelah ga jauh sih Aku nemu nct Cuman disini sayangnya ga ada shulker Karena aku kecewa ya pulang aja lah ya Next day aku naikin level Shandler Vitar Buat gantiin golem kita ya Karena golem kita biasa aja Abis itu aku mainin bentar Karena aku butuh banyak iron Aku mainin disini sejam kurang Dan orangku udah lumayan banyak sih Jadi disini aku mau buat exp farm Pake bambu dan kaktus biar otomatik gitu loh Oke jadi disini bakal jadi tempat kita farming bambunya Dan disini tempat buat kita farming kaktusnya Oke gitu aja jadi kita tutup Kita test afk bentar Dan disini kita jadi sih keliatannya ya Jadi tuh kita pake bambu buat baktar kaktusnya Abis itu aku ias tempatnya Aku kasih kaki gitu Karena aku kebayang ini kayak patung gitu loh Aku kasih buntut juga Mungkin kalian udah bisa tebak sih ada bentuknya Dan jadi deh patung kita Aku buat patung Charmander Abis itu aku memutuskan buat Taur Scyther Dan aku ganti jenis yang lebih Biar fantasy kita lebih kuat Abis itu semalaman aku habisin Buat cari orb Nah caranya itu kita buru Dragonite banyak-banyak Dan setelah 5 Dragonite Akhir aku dapet 1 orb guys Karena aku punya PSR di kuno Jadi aku langsung cari Ice Den Buat dapetin Ice Stone Cuman ya kita lawan Megaboss dulu bentar ya Langsung kita meluncur Lewat jalur laut Enak banget bisa berdampaknya goles opot Oke kita ketemu Ice Den pertama kita Cuman aku agak bingung ya Dimana gitu letak Ice Stone ya Nah disini akhirnya aku gali Dan ternyata ada 1 orb di bawah batu itu Eh ada Kildewa Spawn di seumai Lumayan lumayan kita nampak koleksi Pokemon Legend guys Oke kita nemu orb kedua kita Terus pas aku lagi keliling Tiba-tiba aku nemu Shrine yang gak asing Dan betul aja ya Kita ketemu Shrine-nya arti kuno Di dekat sana juga ada Village Jadi aku mampir bentar Buat lawan trainer-trainernya Dan akhirnya disini aku bisa Craft Ice Stone Dan kita review sama orb-nya ya Dan disini cari isi orb-nya yaitu Buru 375 Pokemon Oke quest Dynamax kita udah kelar Jadi sekarang kita bisa claim BCW ini Dan akhirnya kita bisa Dynamax temen-temen Antep banget Terus di deket-tetan sana ada Zacian Boleh juga nih Bingung sih aku duitnya bisa dipakai buat apa Jadi disini aku beli PPMAX buat Jibun Buat naikin move kita Abis itu aku kebunung merah dekat rumah Buat gunungnya XP Papitarku Sekarang sih udah gampang banget ya Karena sekarang kita udah bisa Dynamax Jadi raksasa gini Terus disini aku juga nemu Bagwon Tapi aku bingung warnanya kayak hitam merah gitu Disini aku juga naket banyak Pokemon Buat menuin Pokedexku Salah satunya Beldum ini Ada juga nih Pokemon namanya Valley Senucu gitu bentuknya Abis itu aku lewat Mega Steelix lagi Tapi karena kita udah dapet sekali bolanya Eh Mega Stone nya Kita mau dapet lagi Nah tapi abis itu gak lama aku juga nemu Mega Aggron Dan kita dapet Aggronite Mega Stone nya Aggron Nah sekarang kalian bisa liat nih Pokemon ku sekarang udah banyak banget temen-temen Nice banget sih ini Besoknya aku bikin jalannya di sekitar rumah ya Biar kita gak polos Aku juga lawan trainer kecil di sekitar rumah Sekalian nge-rate juga Abis itu aku hunt Pokemon lagi Terutama di Swap ini ya Ya tiba-tiba disini ada turn up to spawn ya Di Vibrant Swamland Wah disitu dia Setelah semalaman lempar bola Akhirnya dia masuk juga Aduh Boros ya Abis itu aku juga nge-rate Pokemon yang ada di desert Kayak ada character ini Lumayan keren sih Dan karena bola aku udah mau habis Aku craft pake Apricorn nya Disini aku bingkwikbolf Wuh disini ada surua Keliatannya lumayan rift Wow disini juga ada sinderasi Keren juga Akhirnya pop itarku evolve jadi tarian itar Kerennya Lanjut aku hunt Pokemon yang pertama aku punya di Savannah Eh iya sekarang Mega Amparos jadi langganan megaboss ku Dari selalu muncul Ya setelah melahat berhari-hari Kalian bisa liat banyak banget sekarang Pokemon ku ya Nah disini akhirnya aku hoki temen-temen Pas aku ngecek temple kecel ini Aku dapet Master Ball Hari ini day 81 Akhirnya Orp ku penuh guys Liat jadi warna biru Gak usah basa basi langsung aja aku ke tempatnya arti kuno Tapi disini aku sambil nangkapin Pokemon lumayan Dan disini kita Di depan shrine nya Langsung aja kita masukin Orb Dan itu dia arti kuno depan mata kita Jadi gini aku pasti liat cara aku nangkap legendary Jadi aku paralyzed dulu biasanya Terus aku hit terus pake false wipe Terus pesawat sekarang gini Ya kita nampar aja ultrawall terus terusan Nampai dia masuk Ya setelah 30 bola Kita akhirnya dapet legendary kita Yaitu arti kuno Frozen chicken dinner temen-temen Dan ternyata pas perjalanan pulang Kita disampet tolis wikun Aku semalaman nangkap dia Gak masuk masuk Tapi akhirnya kita dapet critical catch Jadi dia udah masih masuk Kling Oh iya disini aku juga Lawan raid bintang 5 Habis itu aku kasihkannya Accent ke zoelios Dan di akhirnya evolve jadi hydrigon Box kita udah makin penuh lagi Dan kita punya koleksi legendary disini ya Woh disini ada ultraspace Langsung aja kita terbang ke dalam Di dalam langsung aja aku raid banyak Buat dapetin pokemon yang belum aku punya Dan aku juga nyari beast chest Nah yang bola ini loh Kita bisa dapet z-stone sama plates Terus pas aku lagi jalan-jalan Tiba-tiba ada ultra beast spawn Yaitu feromosa Nah perlu basa-basi langsung aja aku tantep dia ya Gak lama abis aku nangkap feromosa Ada hupa spawn disini Itu dia lagi joget Eh dari pagi sampe malam aku coba nangkap hupa Dia gak masuk masuk Cuman deh akhirnya dia masuk juga Lumayan banyak kan ini apa z-stone kita Walaupun aku gak pernah pakai juga sih Nah disini aku ada dapet Dread plate Aku juga ada dapet drago plate Splash plate Lalu pas aku mauaha pencet rate Tiba-tiba aku dapet drage plate Aneh juga sih Ah pas aku kelilingi tiba-tiba Aku mau ngemo pokemon kayak batu gede gini Stakak Stak Stakataka 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 Dan Jedir Jadi biasa kita taktap dia Lanjut aku Estamos flam plate disini aku dapet fishplate dianjut dengan earthplate dan pas aku lawan boss baltoy, pokemon ku rata semua jadi aku ditendang pulang jadi plate itu kita bakal pake buat sama narsius, disini keliatannya aku kurang insect plate sama pixie plate oke biar kita bisa ke ultra space terus aku mau nangkap pokemon yang namanya postmog jadi aku ke sunflower planes jadi di kompasnya kita udah sampe cuman 3 sunflower namanya sunflower plants aneh juga oke aku iseng bikin tanda bot berteduh kita neduh bentar dulu pas aku lagi neduh tiba tiba ada latios spawn susah banget tuh ini latios akhirnya kena ya battle nya agak ngebak sih cuman kalian bisa ntaranya disitu jadi ya gak masalah kita tangkep latiosnya aduh disini kosmogest spawn cuman dalam bentuk boss guys kecewa kecewa jadi mau-mau kita bunuh kosmognya dan aku ternyata dapet master ball ya mantalah terus di pulau itu aku juga lawan mega slow bro dan aku dapet soul bro night nah disini aku juga dapet latios cuman ya sayang sekali aku masing aja ke gebuk jadi ya udahlah nah disini pas aku balasin inventory di rumah aku baru sadar kalo aku dapet lustrous orb ini ork buat spawn balkia di luar rumah ada mega alakazim spawn jadi ya langsung aja aku bodoh biar dapet alakazim mega stone nya dia dan akhirnya setelah sejam afk aku akhirnya nemu kosmog disini gak susah sinangkapnya varada teleport mulu cuman akhirnya dapet plaking aku banyak banget jadi langsung aja aku naikin level sampe evolve disini dia udah evolve jadi kosmo em dan abis itu aku evolve lagi biar dia jadi solga leo itu dia keren langsung aja aku kasih solga neum z aku dapet dari alakazim tadi pas aku coba naikin dia ya agak ngebok karena dia gede banget langsung aja disini aku coba skill dia buat open portal dan bener ternyata gak lama ada portal spawn di atas rumahku ya disini aku hobinya bukan main karena aku langsung dapet 2 plate yang aku butuhin yaitu insect plate sama pixie plate oke z stone kita udah banyak ya guys kita juga udah punya semua plates ya sekarang langsung aja kita ke arc challenge buat summon azure fluid langsung aja kita masukin semua plate yang kita punya dan gak lama setelah itu bakal muncul ledakan dan ini dia azure fluidnya langsung aja kita adventure buat cherry spirit dan setelah 4000 block kita akhirnya berdasar dapet koordinat ya dan ini dia tempatnya tempat kita bakal ketemu dewa langsung aja kita summon Arceus ya usah lama-lama langsung aja kita lempar master ball kita gampang banget ya ternyata dapet Arceus akhirnya disini kita bakal coba lawan boss tim galaktik Cyrus pas aku lagi ngespam melawan dia tiba-tiba ada anti spawn jadi ya mau gak mau kita kapir nangkap dulu ya disini aku kalah terus menerus tapi ya gak apa-apa kita dapet exp nya pokemon kita juga makin kuat jadinya hai ya lama banget sih disini ngespam move doang oke disini aku ganti elektabasku jadi detox 3 city biar party kita makin kuat oke kita heal dulu dan kayaknya disini saatnya kita bantai si Cyrus ini disini akhirnya diabel dia mati guys jadi langsung aja kita sapu habis yang lain oke kita one shot reperure dia pake selebi dan sisanya kita bantai pake shiny teren hitar wuff mantel one shot semua dan ya akhirnya kita berhasil lawan tim leader Cyrus ini dan kita dapet galaktik badge setelah 3 jam duduk diem grinding kayaknya worth it sih ini disini kupajang partiku party kebanggaan cuman ya sorry elektabus karena aku pake toxic 3 city kita liat disini di 100 duit kita 245 ribu dan kita punya 191 pokemon dan ya ini adventure status hari kita disini ada base kecil yang berhasil kita buat ada dapurnya walaupun kecil ya tapi tetep lucu lah kita juga punya storage disana sebentar ya storage kita lumayan gede barangnya belum penuh sih di belakang kita juga ada koleksi foto beberapa legendary kita dan diluar sini juga ada ex bifaram yang bentuknya Charmander lah jauh dari sini juga ada super smelter yang bantu kita smelt beratus-ratus orang ya pas early game masih siapa paling bangga sama patung Charmander ini dan ya sekian dari petualangan 100 hari kita di pixelmon ini kalau kalian suka boleh dong titip like dan subscribe-nya mungkin kita bakal lanjut ke 200 hari ya cuman ya agak lama sih buat emang ini jadi bye teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya 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 sampai jumpa di video selanjutnya